selamat menikmati berjumpa lagi di Anwar Jihad saat ini kita berada nih di kebun terong milik teman Anwar yang saat ini baru berusia 2 bulan coba kita lihat teman-teman pendapat teman-teman apa tentang terong ini Anwar tadi diundang diundang untuk melihat terong ini sebenarnya kurang apa gitu kita lihat di usia 2 bulan ini kalau dilihat tingginya tingginya ini kalau segini sekitar 140 cm sudah 1 meter lebih dari dasar tanah kalau dilihat nih Anwar sih ini terlalu kegemukan akibatnya karena apa Anwar tanya tadi karena pengacorannya selalu menggunakan NPK kita tahu NPK kandungannya nitrogen pospor dan kalium jadi menyebabkan calon-calon dari bunga tadi menjadikan enget coba kita lihat teman-teman segini gemuknya buahnya mana terong seperti ini ada beberapa faktor yang menyebabkan yang pertama tidak jeli dalam pengacoran yang kedua karena tidak melakukan pemangkasan di awal pemangkasan pada terong dan yang ketiga faktor dari nutrisi yang diberikan melalui perangsang ini kurang jadi kayak gini teman lihat buahnya gak ada kan ini jadi tadi Anwar diundang untuk sedikit memberikan saran kepada teman Anwar kalau dilihat ini buahnya pun kecil-kecil mau bengkong jadi ini untuk intervensi pada teman-teman sekalian dalam penanam terong ini tidaklah mesti subur karena kita akan mencari buah ya teman-teman kalau seperti ini yang sarankan selayaknya kita harus melakukan pemangkasan dari awal kalau dilihat ini pemangkasannya telat jadi kalau mau kita pemangkasan cabang seperti ini teman-teman ini kan udah kadung banyak kalau kita lakukan pemangkasan cabang maka kan sayang ini udah kadung besar tuh jadi nutrisi tadi dari awal ini sudah temakan sama ini jadi telat melakukan pemangkasan cabang kalau begini karena dia kerapetan lihat dia gemuk kerapetan jadi paling solusinya itu dengan melakukan pemangkasan pada daunnya agar aliran dari udara tadi menjadi lancar Anwar akan contohkan caranya seperti ini teman-teman kita kasih buat contoh lihat ini sampai tidak ada aliran udara yang menyebabkan bakal dari buah tadi tidak akan jadi tidak akan jadi coba kita contoh satu dia akan rentan karena dia lembab tadi maka akan dia penjamur ini tidak bisa fokus kalau fokus nampak ada jamur ini aduh maaf teman-teman nampak kan nampak gak ada jamurnya bulu-bulu kecil nanti gak jadi bosok karena tadi aliran udaranya gak gak kena jadi kita lakukan pemangkasan karena terlambat seharusnya kita melakukan pemangkasan pada cabang pada cabang bawah jadi ini kita lakukan seperti ini jadi ini kan yang bengkong kan buahnya daun-daunnya yang berjarak dua kita kelang dua daunnya kalau gini sudah gak mending kita kurang-kurangin daun caranya di kelang satu misalnya disini kita di daun disini kita pangkas sini kita sisain satu disini misalnya dia rimbun lagi kita pangkas lagi selain satu di atasnya ini adalah faktor pertama yang menyebabkannya selanjutnya kita akan bahas tentang asupan nutrisi yang seharusnya untuk tanaman timun jadi dalam menanam timun ini terong dalam menanam terong ini dari awal kita asupan nitrogennya harus kuat nitrogen nitrogen itu contohnya adalah urea dan NPK walaupun NPK itu ada majemuknya jadi dalam hal itu kita lakukan pengacoran dengan interval yaitu lima hari sekali dan itu sekitar tiga kali cora awal kita bisa pakai NPK namun setelah keempat coran keempat kita selingin dengan KCL untuk menjadikan bunga-bunga yang tadi dan tentunya dengan pemangkasan yang tepat tadi teman-teman kalau TSP sendiri kurang bagi tonor sarankan karena terong ini kalau kekerasan juga gak enak dimakan teman-teman kalau TSP itu buat lebih padat isinya banyak gak jadi oke teman-teman mungkin sekian dulu dari Anwar tentang ini mengapa imun kegemukan salah banyak tani yang salah dalam bertani terong ini karena ini buahnya gak ada ya nanti kita harapkan bunga-bunga yang baru ini akan jadi dengan kita melakukan membedakan nutrisi unsur kalium dan melakukan pemangkasan daun tadi agar aliran udaranya lancar gitu teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh